Rencana Kementerian Pertahanan yang hendak menerapkan pendidikan militer di tingkat kampus menuai pro-kontra. Lalu apa relevansinya? Bergabung kita bahas bersama Doni Kusuma, Pemerhati Pendidikan. Pak Doni, selamat malam. Selamat malam, Azifani. Oke, ini masih sebatas rencana dan juga wacana ya, tapi sudah berujung dengan pro-kontra Pak Doni. Anda melihat seberapa tepat kemudian urgensi rencana penerapan program pendidikan militer di tingkat kampus ini Pak Doni? Ya, pertama-tama kita harus melihat tujuannya apa dulu dengan adanya pendidikan militer ya. Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu segera menjelaskan kepada publik apa sebenarnya tujuannya. Karena kalau sebagaimana yang dijelaskan oleh dari pihak Kementerian Pertahanan dan Kamanan, untuk bela negara, lalu kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta pada nusa dan bangsa, saya rasa masih banyak jalan ya yang di kampus yang tidak harus melalui pendidikan militer. Apalagi itu diintegrasikan selama satu SKS, berarti kan memang pendidikannya full itu selama 6 bulan itu kemiliteran. Artinya kan itu kan semacam seperti bela negara ya. Kalau seperti wajib militer seperti itu, perlu nanti dibicarakan dengan anggota DPR, karena harus terkait dengan regulasi dan undang-undang yang menauhinya. Oke, relevansi dengan dunia akademik kemudian dengan bentuk bela negara yang sifatnya ini kan militeristik. Anda menangkap kekhawatirannya apa kalau misalnya ini nanti akan jadi diterapkan? Ya tentu saja sangat tidak relevan ya Mbak ya, karena dunia kampus itu kan dunia yang akademik. Artinya di sana penalaran, kemampuan berpikir kritis, proses komunikasi, ekspresi seni dan budaya, itu menjadi bagian integral di dalam proses pendidikan. Maka pendekatan yang militeristik ini ya sama sekali tidak cocok dengan kegiatan di kampus. Artinya seandainya pendidikan bela negara atau semacam semi wajib militer itu akan diterapkan, sebaiknya tidak terbatas pada kampus, tetapi diatur di dalam sebuah undang-undang tersendiri yang memang mewajibkan setiap warga negara. Jadi jangan dibatasi di lingkungan kampus. Itu kalau mau lebih besarnya ya untuk mempersiapkan yang disebut komando cadangan tadi. Kan ada yang mengatakan ini akan menjadi bagian dari partisipasi masyarakat, dipersiapkan ketika nanti negara harus berperang, masyarakat bisa ikut. Tetapi kalau dalam kontek kampus, saya tidak melihat relevansi dan urgensinya. Karena di kampus itu justru kemampuan akademik, berpikir kritis, lalu kemudian ekspresi-ekpresi seni, budaya, keagamaan itu bisa tumbuh di sana. Dan ini semua sama-sama menumbuhkan rasa cinta dan bisa membuat mereka bela negara yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan kampus. Oke, justru ini khawatirannya juga bisa berpotensi untuk mengganggu atau merusak itu ya, Pak Doni di kalangan mahasiswa-mahasiswi. Kan kalau kita berbicara artinya mereka-mereka yang sekarang ada di lingkungan kampus kan milenials nih, ya kan? Sasarannya artinya kita juga harusnya menyesuaikan dengan bagaimana perilaku mereka, behavior, needs, dan semuanya kan Pak Doni? Ya betul, jadi artinya sebagai generasi milenial, kita tetap dibutuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kan? Tinggal bagaimana ini diekspresikan di dalam sebuah wadah yang khas kampus gitu. Artinya saya melihat ketika saya bersama dengan perimpunan pelajari Indonesia yang di luar negeri ya, mereka itu berada di luar negeri, tetapi cinta negaranya tetap besar itu. Ketika ada pertanyaan, kenapa kamu kok malah bekerja di negara lain daripada di Indonesia? Karena kita belum memiliki laboratorium yang memadai, sementara kecanggihan kemampuan ilmu anak-anak Indonesia itu sangat besar. Artinya apa? Jangan diredusir rasa cinta pada negara, kemampuan untuk membela negara itu hanya di bidang militer saja. Kalau mau bidang di militer ya silahkan dibuat aturan-aturannya, perundang-undangannya, dan itu bisa berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan gitu. Tetapi kalau ini hanya khusus untuk kampus, saya rasa ini kurang tepat dan tiga organ juga gitu. Oke, saya akan kutip sedikit bagaimana juga penjelasan dari Wamen Han yang mengatakan, dengan adanya rencana atau wacana penerapan pendidikan militer di tingkat kampus ini. Sedikit banyak, artinya kita juga mengacu pada Korea Selatan. Jangan kalah dengan Korea Selatan, kalau dilihat dari sudut pertahanan, itu cara mereka melalui industri kreatifnya bisa mempengaruhi Indonesia. Jadi paling tidak kita juga punya cara tersebut dan harusnya bisa, karena kita punya seni dan budaya banyak. Apakah ini juga bisa kita implementasikan di Indonesia? Ya, Korea Selatan itu kan kalau kita mau mencontoh, itu kan pengembangan budayanya, Mbak. Jadi, apa yang disampaikan Wakil Menteri Pertahanan itu malah argumentasinya kurang tepat gitu kan. Karena kalau misalkan berbicara tentang Korea Selatan yang mempengaruhi dunia dengan budayanya, kan bukan militernya yang diajukan, tetapi kekayaan budayanya dan lain-lain. Dan ini saya sangat setuju, emangnya hanya militer saja yang bisa melatih anak-anak Indonesia, mahasiswa milenial untuk cinta budaya Indonesia, kan tidak. Artinya, kemampuan untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa ini, kemudian menjaga tradisi, melestarikan apa yang berharga bagi bangsa Indonesia, itu tidak harus dengan militer. Jadi saya tidak melihat ada kaitannya antara yang Korea tadi gitu. Kan Korea itu terkenal dengan budayanya, dan bukan militernya yang kemudian dikembangkan, toh. Jadi harusnya mereka harus belajar bagaimana di Korea itu budaya itu bisa didukung oleh negara menjadi budaya global. Jadi memperkenalkan budaya-budaya kita masuk ke lingkup global. Emangnya itu tugas militer itu, kan? Enggak, Mbak. Jadi tidak ada kewajiban dengan, ya tidak ada kaitannya juga dengan wamil atau wajib militer itu tadi, kan, Pak Doni? Tidak ada, tidak ada. Kalau kita berbicara tentang budaya, justru di kampus-kampus itu, di Ikatan Seni Indonesia, kalau kita boleh jujur, ya mungkin kayak Mas Almarum Didi Kempot itu, kan, bisa membawa bahasa Jawa, lagu-lagu Indonesia ke kanjah dunia. Itulah yang dibutuhkan. Dan itu sama sekali tidak ada kaitan dengan militer. Itu wujud rasa cinta milenil terhadap budaya bangsa kita. Oke, tepat tidak tepat artinya gaya militaristik ini terlepas dari itu semua, ya. Untuk menumbuhkan nasionalisme, kemudian cinta negara. Tanggapan Anda singkat saja terakhir. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa, tidak perlu selalu pendekatan militer. Pendekatan militerisme itu berbeda dengan pendekatan sosial budaya yang menjadi ciri khas kampus, terutama pendekatan akademis. Maka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjelaskan kepada publik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena apa? Ketika mahasiswa dilatih militer, nanti itu akan ada semacam militerisme yang ada di kampus. Yang sekarang ini kan sudah ada beberapa wamen ya, mahasiswa yang kemudian resimen mahasiswa itu. Mereka kan gaya-gayanya kayak militer. Dan saya rasa ini warisan-warisan dari Orde Baru yang menurut saya tidak boleh terjadi lagi di kampus. Di kampus, hal yang militerisme, yang berdasarkan pada ketatan, pada pimpinan secara komando, itu tidak bisa dilatihkan seperti di kampus kita. Karena di kampus itu dibutuhkan kemerdekaan berpikir, sehingga justru di ruang-ruang kampus inilah pertentangan ideologi itu dibahas. Saat ini kan kita membicarakan masalah komunisme, maksudnya di kampus saja dilarang. Ada kesulitan-kesulitan lah. Ini artinya apa kampus kita itu tidak autonom, kita independen untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap ideologi-ideologi dari bangsa lain. Justru inilah yang harus dimasukkan. Pendidikan Pancasila, itu pun harus ditelaah secara kritis. Kalau kita berbicara tentang radikalisme yang di kampus, persoalannya sebenarnya bukan hanya di mahasiswanya, tetapi sistem dan struktur yang ada di perguruan tinggi itu. Mulai dari konsep pemilihan rektornya, wakil rektornya, sampai kultur yang ada di kampus tersebut. Apakah mereka pro atau tidak terhadap NKRI? Saya rasa ini yang harus ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengaksir radikalisme itu beda jalannya, tidak dengan pendidikan militer seperti ini. Oke, jadi jangan sampai ini nantinya mengganggu kemerdekaan berpikir tadi seperti yang Anda sampaikan, kemudian juga kebebasan di tingkat mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkungan kampus ya Pak Doni ya. Dan ini juga ketakutan artinya akan menumbuhkan militerisme di masa Orde Baru dan kekhawatiran dengan senioritas dalam tanda petik tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni Kusumaas. Sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Mbak Tifani.